Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Evan di video Tanya Evan Tanya Bahasa Jepang kepada Evan Oke, di video kali ini, kalau tidak salah video keempat Saya membuat ini karena saya mendapat pertanyaan mengenai bahasa Jepang dari kata Mara Kira-kira apa bahasa Jepang dari kata Mara? Kata Mara dalam bahasa Jepangnya ada dua Yaitu Okoru dan Shikaru Okoru bisa juga dibilang Okorimas, Shikaru Shikarimas Pertanyaan selanjutnya adalah Apa perbedaan dari kedua kata ini? Ternyata perbedaannya adalah di mana penggunaannya Okoru biasanya menyatakan pada emosi seseorang Misalnya, saya marah kepada seseorang Maka saya mengatakan Saya marah kepada orang itu Berbeda dengan Shikaru Shikaru biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah Misalnya, orang tua kepada anak Contoh, Atau bisa juga bentuk pasifnya Bagaimana? Demikian untuk pelajaran kali ini Yaitu Tanya Fan episode keempat Bagi teman-teman yang punya pertanyaan mengenai bahasa Jepang Apapun, silakan tulis di kolom komentar Nanti saya akan coba buat videonya Ok? Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah